Hai nah Halo ketemu lagi kita ini kita bikin gagang tracker ya gagang tracker berinya yang mode baru deh biar bisa serba guna atau tinggal dipotong hubusnya nanti kita harus dipotong ke dalam itu yang dua lubang itu itu udah kita canai supaya kita putusinnya lebih enak makanya di bor lubang itu ini cara-cara bikinnya ini ya simpel-simpel aja itulah manfaat itu lubang bisa langsung putus yang habis kita gerinda nanti kita langsung ke petoliarnya ya ini supaya kalian supaya supaya gampang kalian nyentek bikinnya ada kira-kira begitulah bikinnya dan dilat lagi nanti Hai ini dipotongin itu pakai bot 14 ini pas banget nanti kita bikin botnya bikin tracker ya itu gagang trackernya ya kemudian kemarin tuh trackernya nggak ada gagang sekarang kita bikin gagang untuk trackernya ini gagangnya serba guna hai 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 kira-kira begitu lah bikinnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Cuman foto video ini kita tidak bikin gagangnya lagi soalnya panjang nanti videonya Kita hanya bikin gagang untuk trackernya aja Terus itu pen pen pelatuk mudah terlepas Itu mau keluarin Seperti gini ya Mau keluarin bearingnya Bearingnya kecil banget ya Itu bisa 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 lepas Kepala itu Kepala itu sebaguna Seperti indu Kepalanya yang itu yang ada tiga lubang Itu murunya panjang ya Kepalanya tuh Murunya panjang itu Gagang ini yang kita bikin nih Yang tadi kita bikin Sudah selesai Sekarang kita langsung Tesnya deh Tesnya gitu Tertoliernya lah Gimana caranya makan Kenapa gagangnya seperti gitu Gagang itu lebih besar dari bus yang bawah ya Yang kayak dibawa itu ya Supaya dia bisa masuk ke dalam Tracker ini juga bisa Membuka Bus arah lampalio atau bid ya Tracker ini Itu di video yang satunya ada Cuman modelnya Agak lain Itu sama aja Itu udah keluar bearingnya Gampang amat tuh Boleh dicoba Kalau bermanfaat Boleh dicoba Dibikin Satu Dan juga Kalau bermanfaat Jangan lupa Subscribe-nya Dan like-nya Dan komen Apa Kekurangannya Dan apa Kelebihannya Dengan Tracker Seperti ini Ini bisa Melepaskan Kruas Sekarang kita Melepaskan Kruasnya Melepaskannya Nah ini Pakai ini Supaya tahan Tahan dia Itu hanya satu gagang Tinggal ditambah Alatnya 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 Gimana Nah itu Kepalanya itu Dipakai Dipakai Untuk melepaskan Kruas Selain melepaskan Beiring Bisa melepaskan Kruas Dan juga bisa Memasang Kruas Juga Itu Pendukanya Satu Pakai Itu Banyak Pemekan Dan juga Bisa Melepaskan Bus Aram Vario Juga Dengan Pakai Pakai Kepala Yang Di Kunci Di Kruas Itu Sama Yang Sana Itu Yang Di Samping Kaki Itu Pasangannya Untuk Pas Melepaskan Bus Aram Ini Kita Tinggal Kunci Aja Keluar Jadi Kita Tidak Pelu Palu Boleh Dilihat Nah Ini Kan Masih Padat Nih Kita Kunci Ini Boleh Lihat Sendiri Sudah Lepas Sudah 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 Kunci Aja Sudah Tidak kita pasang kruas kita perlu pasang kaki kalau enggak perlu pasang kaki juga bisa disitu cuman mau dimatikan soalnya pasang keras itu kena tarik hai 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 kita tinggal pasang kaki aja kita sebut sebut tracker ini tracker bearing tapi serbaguna ya makanya kita namain trackernya tracker bearing serbaguna seperti itu ini bukan selap bukan tir tapi kenyataannya kalau kira-kira dimana kurang bagus ya di komen di bawah supaya kita bisa memperbaikinya kalau kira-kira bermanfaat juga boleh dikomen di bawah kita juga senang kita bikin video ini memang sengaja buat untuk kawan-kawan kita ini di bagian otomotif ya terutama di kampung kadang susah lalu cari ini itu soalnya kita juga posisinya di kampung memang susah cari ini itu makanya kita kepikir bikin ada tracker seperti gini paling tidak ada sedikit bermanfaat lah misalnya keluarin beri mau pakailah ada tracker seperti ini kan tidak punya ternyata ini tidak belum modal banyak ya hanya ngelas sama asok ini dan itulah barang-barang yang bekas kita kita ambil tuh membuat tracker seperti gini oke boleh dilihat guys boleh lihat udah masuk tuh masukkan-masukkannya ini simpel amat amat ya jadi kita enggak perlu panggung sana panggung sini Hai kau apa-apa sih yang silahin akan ada kelihatannya Jupiter ini susah masuknya nilai 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 muda mengayideh bagaimana dilihatcuzplatz speaker nilai nilai mau di dirima sudah masuk sudah masuk tuh beri kena e-tuskan bereng juga bisa pakai tarik ya selain pakai gagang nggak bisa pakai tarik kita bikinnya pokoknya simple amat deh kita bikin boleh dicoba nggak penasaran bikin satu tergantung bermanfaatnya bermanfaat atau tidak bermanfaat itu jangan menilai ini kita coba cara lainnya selain pakai gagang-gagang trackernya ya kita pakai nggak pakai gagang ya trackernya tapi nggak pakai gagang ya langsung pakai tarik juga bisa tapi yang berfungsi yang itulah itu bikinnya itu pakai asok supra supra atau Honda deh Honda ini kata roda ngapa deratnya panjangnya itu hitap ya karena di tempat kita sini tak ada bengkel bubur Jadi kita pakai tab manual 60 as yang keras-keras ya as proda biasa itu sudah bisa pakai tarik ke luar ketok-kotok enggak enggak jatuh darinya aku memang mantap